Intro Selamat sore Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saat ini Anda sedang menyaksikan Unas Update bersama saya, Dita Wahi dan Rekan saya, Dela Amelia Putri, selasa 5 Juli 2022. Pemirsa, beberapa waktu belakangan ini ganja medis tengah ramai dibahas oleh masyarakat. Budi Gunadisadikin, selaku Menteri Kesehatan, mengatakan langsung bahwa penggunaan ganja diperbolehkan untuk keperluan medis, bukan untuk dikonsumsi, dan akan segera menerbitkan regulasi yang mengatur riset terkait ganja. Untuk kebutuhan medis yang nantinya akan mengontrol seluruh fungsi proses penelitian ganja. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan pembuatan regulasi tersebut tak perlu didahului dengan revisi Undang-Undang nomor 3, 15 tahun 2009, tentang narkotika. Ia menjelaskan posisi ganja yang masuk kategori narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang tersebut tak perlu diubah untuk keperluan riset. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mengaku ikut meneliti manfaat tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan sudah mulai mengumpulkan referensi-referensi ilmiah untuk digunakan dalam riset ganja medis. Hasil riset nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk diajukan acuan dalam membuat kebijakan terkait tata laksana pengobatan dengan marihuana. M. Adit Khomaidi, Ketua IDI, menjelaskan bahwa riset tersebut nantinya akan mencari tahu penyakit apa saja yang bisa diberikan terapi ganja, melihat aspek keselamatan pasien ketika mendapatkan pengobatan ganja, sekaligus mencari tahu efek samping dari penggunaan ganja medis. Penelitian itu juga akan membahas soal dosis ganja medis. Sepihak berwonang memberikan dosis dan pihak yang bertanggung jawab memperhatikan efek sampingnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemprov DKI Jakarta memberikan beberapa persyaratan untuk para penjual hewan kurban. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah dengan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH dari daerah asal hewan kurban tersebut. Dan dapat diketahui adanya persyaratan ini untuk mencegah adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang ada di hewan kurban. Dengan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan, maka dapat memberikan jaminan bahwa hewan kurban tersebut belum memperlihatkan gejala klinis akibat terinfeksi PMK. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Munifa Mutia, yang akan memberikan informasi tersebut. Silahkan Mutia, tes raporan Anda. Terima kasih rekan Dela dan juga Dita, memang benar bahwa PM Prof DKI telah mengeluarkan persyaratan terbaru mengenai hewan ternak, hewan kurban yang akan dijual. Dan hal ini tentu menjadi angin segar bagi para calon pembeli yang sebelumnya merasa khawatir dan was-was terkait penyebaran penyakit mulut dan kuku ini. Nah, namun apakah sebaliknya justru memberatkan para penjual hewan kurban? Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi lapak penjualan hewan kurban, yaitu lapak muliadi, bersama salah satu penjualnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, terkait Surat Keterangan Kesehatan Hewan, apakah Bapak sudah mengetahuinya? Sebelumnya kita sudah tahu untuk membuat Surat Kesehatan Hewan untuk masuk ke Jakarta. Sejak kapan itu, Pak? Sebelum pemberangkatan kambing-kambing, bahwa pokoknya sebelum masuk hidul ada, pemberidiaan sudah banyak diedarkan. Tanggapan Bapak sendiri mengenai persyaratan yang ada ini memberatkan atau justru bagaimana? Enggak. Justru untuk kita, untuk pedagang, untuk menyakitkan bahwa untuk warga Jakarta, supaya yakin kita menyiapkan dari pedagang untuk benar-benar kambing itu benar-benar sehat. Karena kita melalui proses ada kesehatan dari terkait dinas kesehatan, dari peternakan, dan semua sudah dicek keamanannya, kesehatannya. Nah, untuk prosesnya sendiri dalam membuat SKKH itu seperti apa? Cukup melalui online, kita siapin, kita masuk ke akun, terus kita siapin MPWP, nanti dari petunjuk itu, dari dinas JKI minta surat dari keterangan kambing asal. Dari kambing asal di Purbalingga pun kita minta surat kesehatan juga. Di sana dicek, dari sudah surat minta kesehatan dari Purbalingga, sudah ada, masuk ke Jakarta lagi, baru izin keluar masukkan ke Jakarta. Benar-benar kambing kalau sudah masuk ke Jakarta benar-benar sehat. Enggak ada penyakit PMK. Karena dari kambing asal, sudah diproses, sudah diperiksa dari segi kesehatannya. Nah, Sobat TV Unas, demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari lokasi. Saya Munifa Mutia dan Juru Kamera, Muhammad Rizky Firdaus, melaporkan kembali ke studio. Ya, itu tadi informasi dari rekan kami, Munifa Mutia, mengabarkan. Kita beralih ke kabar berikutnya. Taman Ismail Marzuki sedang dilakukan proses revitalisasi yang dimulai sejak pertengahan 2019 dan diharapkan rampung dalam kurun waktu Juni sampai Agustus 2022. Beberapa gedung fasilitas sudah tuntas dikerjakan, namun sebagian fasilitas gedung masih dalam proses konstruksi. Manager proyek kontrol dan komunikasi revitalisasi TIM, Adriani Henry Kelstari juga mengatakan bahwa tahapan revitalisasi tim saat ini telah mencapai di atas 90%. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membuka Taman Ismail Marzuki secara bertahap mulai 3 Juni 2022. Dibarangnya dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-495. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Elita Rojas, yang sudah berada di lokasi. Ya, silahkan Elita. Ya, baik. Terima kasih Dela dan Dita yang ada di studio. Benar sekali, Taman Ismail Marzuki yang sempat bulan lalu dikabarkan revitalisasi, nampaknya sudah bisa terlihat hasilnya dan sudah bisa dirasakan oleh para pengunjung. Karena memang sudah dibuka umum dari bulan lalu. Kemudian juga menurut pantauan kami di sini, beberapa gedung masih direvitalisasi dan belum sepenuhnya jadi. Yang baru jadi adalah perpustakaan yang secara resmi di tanggal 7 Juli 2022 akan diresmikan, dibuka, dan dibuka untuk umum. Seperti itu. Yang masih dalam proses revitalisasi, yaitu ada Galeri Seni, kemudian juga ada Palantariung, kemudian juga ada Gedung Graha Bakti Budaya. Yang revitalisasinya sudah mencapai 90%, namun memang belum bisa dikunjungi oleh para pengunjung. Kemudian dengan arsitektur sendiri, yang megah dan nampak indah dipandang ini, terlihat di belakang saya, di mana arsitekt Andra Malti mengungkapkan wajah baru pada salah satu desain megunan revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau tim, terinspirasi dari lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa, yang mana mendesain gedung panjang tim karena kata-katanya yang syarat akan simbol. Kemudian juga bagian gedung 14 lantai itu terlihat berundang-undang, dari kejauhan tidak rata seperti bangunan tinggi dan bersifat konfesional. Kemudian juga nampak terlihat ada batik betawi pada setiap bangunan selain sebagai estetika. Kemudian juga Taman Ismail Marzuki, dibuat secara desain, dibuat secara modern, instagramable, dan yang sempat saya tadi lihat para pengunjung banyak berfoto-foto di sini, karena memang instagramable seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting ialah ramah lingkungan. Tadi saya sempat berkeliling, banyak sekali tanaman-tanaman dihiasi dengan beberapa tumbuhan. Kemudian juga fasilitas di gedung panjang, atau di fasilitas tim ini, yaitu terdiri dari galer seni, perpustakaan umum, pusat dekogumentasi, sasta HB Jasin, kantor di uang kesenian, Jakarta atau DKJ, kemudian juga ada ruang di suisi komite seni, dan wisma seni. Dan masih banyak lagi fasilitas yang memadai di tim. Kemudian untuk jam operasional dibuka setiap hari, namun untuk hari Senin tidak dibuka secara pelayanan, karena untuk difokuskan para pekerja untuk memperlihatkan hasil evaluasi proker kerjanya, seperti itu. Dibuka pada jam 8 sampai jam 10 malam. Kemudian pengunjung dapat menikmati pameran yang diadakan oleh galeri seninya tersebut. Taman Ismail Marzuki sendiri membuka secara bertahap dengan menerapkan tema di setiap bulannya. Untuk para pemirsa yang sedang liburan saat ini, boleh banget nih mengunjungi Taman Ismail Marzuki menjadi tempat liburan, di mana liburan akan diisi dengan diperlihatkan secara luang, dan diberikan fasilitas yang memadai di tim sendiri, kemudian juga diberikan ilmu yang sangat bermanfaat di selang liburan. Baik itu saja yang mesti saya laporkan. Saya Eritrojas bersama Yudha Yanessa sebagai jodoh kamera, melaporkan kembali ke studi. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam UNAS Update pada sore hari ini, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, serta lakukan vaksinasi. Saya Dila Ami Putri, dan rekan saya, Dita Wahil, beserta tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!